Intro Kamboja, Minggu 13 November 2022 menjadi pertanda momentum Indonesia menjadi Ketua ASEAN 2023 Presiden Joko Widodo menerima secara simbolis palu tanda penyerahan Ketua ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada acara penutupan KTT ke-40 dan ke-41 di Hotel Soka Penompen, Kamboja Sebagai Ketua ASEAN 2023, ASEAN Matters Epicentrum of Growth menjadi tema yang dibawa oleh Indonesia Tema besar itu disampaikan Presiden dalam pidato usai menerima tongkat estafet ke Ketua ASEAN dari Kamboja It is an honor for Indonesia to assume ASEAN Chairman Sheet in 2023 Indonesia's Chairman Sheet, we will make ASEAN Matters Epicentrum of Growth ASEAN must be a dignified region uphold the values of humanity and democracy I look forward to your excellence participation in Indonesia next year ASEAN Matters Epicentrum of Growth Pemerintah Indonesia memilih tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth berlandaskan keinginan Indonesia yang ingin lebih mengkapitalisasi posisi ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dunia Tongkat Keketuan ASEAN Indonesia dimulai sejak 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023 Pembukaan kick-off Keketuan ASEAN Indonesia dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo para Menteri dan Duta Besar Negara Sahabat di Bundaran Hotel Indonesia yakni pada Minggu 29 Januari 2023 Saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya nyatakan kick-off Keketuan ASEAN Indonesia 2023 dimulai Selaku salah satu negara pendiri ASEAN dan negara terbesar di ASEAN banyak pihak yang menyandarkan harapannya pada Indonesia agar dapat melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan Sejak awal tahun, rangkaian agenda digelar dengan kick-off pertemuan Menteri Luar Negeri Tingkat ASEAN pada 3 dan 4 Februari 2023 yang digelar di Sekretariat ASEAN Jakarta Setelah itu, berbagai rangkaian pertemuan ASEAN digelar di sejumlah daerah di Indonesia Mulai dari Bali, Lombok, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, dan kota lainnya Gelaran ini ditujukan untuk menarik potensi devisa negara hingga miliaran rupiah Sementara itu, lokasi puncak KTT ASEAN 2023 digelar di dua kota berbeda yakni Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Jakarta Labuan Bajo dipilih sebagai media promosi salah satu destinasi pariwisata prioritas yang telah ditingkatkan infrastrukturnya oleh pemerintah Konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada 10 dan 11 Mei 2023 menjadi pertemuan pertama para kepala negara anggota ASEAN Rangkaian agenda KTT ke-42 ASEAN Labuan Bajo dibuka dengan pertemuan pejabat senior ASEAN atau ASEAN Senior Official Meeting yang berlangsung di The Golomori Convention Center di kawasan Mais Golomori, Labuan Bajo KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo di Hotel Meru Orang pada 10 Mei 2023 Presiden Joko Widodo memimpin langsung 7 dari 8 pertemuan dengan para kepala negara anggota ASEAN Mari bekerja keras menjadikan ASEAN matters epicentrum of growth dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka Pertemuan selama 3 hari tersebut berhasil mendorong keciptanya Leaders Declaration atau sejumlah kesepakatan dan kerjasama negara-negara anggota ASEAN Presiden Joko Widodo pada Konferensi Pers di Labuan Bajo 11 Mei 2023 mengatakan 3 kesepakatan Leaders Declaration pada KTT ke-42 ASEAN yaitu perlindungan pekerja migran dan korban perdagangan orang kemanusiaan di Myanmar dan penguatan kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN Pada kesepakatan TPPO, Presiden Joko Widodo mengajak anggota negara ASEAN menidak tegas para pelaku TPPO dan untuk kemanusiaan di Myanmar, Presiden mendorong negara ASEAN untuk tidak memberikan toleransi terhadap pencederaan nilai-nilai kemanusiaan sesuai 5 poin konsensus lalu kerjasama ASEAN untuk membangun ekosistem mobil listrik dan konektivitas pembayaran digital antar negara Setelah perhelatan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo selesai digelar berbagai agenda pertemuan tingkat menteri berlanjut hingga Agustus akhir kemarin dan tibalah pada gelaran KTT ke-43 ASEAN 2023 Ibu kota Jakarta telah berbenah diri menyambut kedatangan para delegasi, kepala negara anggota ASEAN dan mitra ASEAN Jakarta Convention Center menjadi venue utama KTT ke-43 ASEAN 2023 Renovasi JCC telah dilakukan awal tahun ini Mendekati gelaran acara Presiden Joko Widodo pada 1 September 2023 melakukan tinjauan langsung ke JCC untuk melihat kesiapan venue dan media center bersama sejumlah menteri Selain Jakarta Convention Center, Presiden juga meresmikan Taman Mini Indonesia Indah yang telah direvitalisasi sejak tahun lalu Salah satu agenda KTT ke-42 ASEAN yakni spos program Ibu Negara direncanakan digelar di TMII Air mancur menari menjadi atraksi baru Taman Mini Indonesia Indah Untuk mengamankan jalannya KTT ke-43 ASEAN, TNI dan Polri pun berkolaborasi menyiapkan keamanan khusus bagi para tamu VVIP dan VIB Sebanyak ratusan personil diterjunkan mengamankan KTT ke-43 ASEAN Soal moda transportasi janganlah ditanya Pemerintah konsisten menggunakan kendaraan listrik sejak Presidensi G20 Penggunaan moda transportasi listrik menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam transisi energi ke energi ramah lingkungan Moda transportasi listrik tidak semata untuk delegasi dan tamu VVIP saja Namun termasuk di dalamnya bus dari bandara menuju JCC dan shuttle di dalam GBK Itulah perjalanan dan persiapan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 Sejalan dengan tema ASEAN 2023 ASEAN Meters Epicentrum of Growth Diharapkan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 semakin menguatkan pencapaian dan fondasi visi ASEAN 2045 dan menguatkan kelembagaan ASEAN Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!